Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di channel Daniel Free Fire guys jadi berapa susu-susu atau projem astaga apaan tuh jadi disini aku aku bakal nge-update lagi customer udah gesa kata modedo juara joe kok ngelih banget ya baru-baru jatuh nek untuk customer dojari kali ini pastinya terbaru gesia setel update dan terbaik lah pokoknya guys buat tercobaan juga tuh kan udah auto lincah terus headshot juga mudah ya guys ya amin kalian cari nariknya atau trik buat headshotnya kalian tahu Nah insya Allah untuk customer ini cocok ya guys ya mantap buat headshot juga cocok guys posin orang dah lah untuk luarnya disini aku pasang disini guys ya Nah yukah kalian kurang nyaman kan bisa pendain posisi bulunya guys pusat ngeri-ngeri banget ya musuh training guys sekarang pagi-pagi tahu tuh bisa headshot ya gesa tuh tuh pokoknya mantap lagi saya buat kalian cobain buat kalian pakein di mode apapun kan guys mau buat pusreng buat buat bewan gitu kan buat lincah lincah buat pasien buat lul jongkok lul cepet bisa pokoknya guys mantap lagi bahwa solos kuat ya gesa nah mungkin langsung aja aku bakal langsung review aja sepil aja custom modenya gesa nah betul untuk kayaknya misalkan nanti kalau kalian mau ubah misalkan ukurannya terus posisi-posisinya posisi gluolnya gesa kalau kalian nggak kebiasa pakai gluol disini akan bisa pindahin gesa ke gluol yang biasa yang kan biasain gitu cok kan dipindah pindahin aja posisinya cuyak si bang supi bang pokoknya kalian bisa modifikasi-modifikasi dikit-dikit gesa kasama udah aku ini sampai kalian nyaman guys sampai kalian bener-bener nyaman makinnya gitu cuyak ukuran-ukurannya juga kalian bisa ubah guys kalau misalkan kebesaran atau kekecilan kan bisa ubah-ubah gitu guys terlalu saja gesa aku bakal langsung liatin dan jelasin custom modenya aja ges nah pertama-tama yang bakal aku bahas itu di seperti biasa gesa di bagian pengaturan kontrolnya nah disini untuk tombol tembak di kiri aku pakai selalu nah quickwipon switch dan quickreload aku pakai off ya gesa cuman kalau kalian misalkan mau pakai buat freestyle ya gesa akan bisa modifikasi-modifikasi gesa sedikit-dikit kalian bisa aktifkan quickwipon switch nya gesa dan kalian bisa carikan tempat sendiri guys untuk tombol ganti-ganti senjata nya nanti cok nah untuk slot granat aku pakai double slot ya gesa seperti biasa nah langsung ke custom modenya nah untuk custom modenya kayak gini guys yang pertama aku bakal bahas di bagian atas dulu ada tombol ganti senjata dengan ukuran 80% untuk transferasinya nanti bebas kalian ya gesa mau pakai yang manet yang mana aja terserah kalian gak apa-apa gitu di kirinya ada tombol double senjata guys ukurannya 50 double pektore gesa tadi sih untuk tombol like kan setting-setting aja guys kalau ini tombolnya terlalu penting gesa nah terus tombol tombol scope disini aku pakai ukuran 65 terus lootingnya aku sejajarin ya gesa sejajarin sama tombol gas senjata aku nah betul aku pakai posisi not screen ya gesa not screen yang kayak layarnya banyak kosong di pinggir guys cukup tadi udah kan scope 65% guys lompat 65% ukurannya eh jongkok juga 65% ngepon ada di sini guys 40% untuk tombol tembak aku pakai ukuran 60% juga gesa kecil gitu cuman eh udah aman lagi bisa ke pencet lah nah untuk skill karakter aku pakai disini guys ya skill analog itu skill karakter aktif ukurannya 80% terus di sini ada tombol revive pada tombol ngepron apa sih namanya gesa meluncur meluncur kah di air kah pokoknya itulah gesa nah terus di kiri ada tombol blue world world ku disini aku pakai ukurannya 100 terus di sini analognya kecil 10% di sini ada slot granat gesa di sini guys di pinggir sini ukurannya 60% di sini ada tombol lari 75% tombol tembak di kiri 65% tombol skill karakter kedua ada di atas 70% tombol tas 65% tombol medkit 65% guys untuk tombol yang khemot ada di sini terus tombol tandain ada di atas ya gesa pokoknya untuk tombol-tombol yang kurang yang penting yang jarang dipakai yang kecil-kecil ya kalian bisa senti senti setting setting aja sendiri gesa kalau kalian mau kalau kan nggak mau ikutin punya aku juga enggak apa-apa guys yang penting kalian bisa ikutin model-model tombol yang penting aja tombol pentingnya aja gesa kayak tombol ganti senjata tombol tombol sekop lompat jongkok tombol tembak temen ngepron skill karakter tombol medkit tas lari ya tombol tembak di kiri gluel granat dan analog ya gesa pokoknya itu aja sih yang bisa kalian ikutin modelnya karena itu kayak tombol-tombol yang pentingnya gesa untuk tombol-tombol yang kurang penting yang kecil-kecil ya kalau kan nggak mau ikutin nggak apa-apa gesa bisa setting-setting sendiri kan bisa carikan tempat sendiri coya nah seperti yang aku bilang tadi kalau misalkan kalian mau ubah-ubah nggak apa-apa gesa seperti kalian mau kecilin ataupun besarin tombol tembak ataupun tombol-tombol yang lain kan bisa setting-setting terus untuk posisi yang ini gesa akan bisa pendain kalian guys untuk shot granatnya terserahkan kalian mau taruh dimana kan bisa taruh di sini di sini di sini pokoknya terserah kalian gesa cuman aku pakai di sini aja bisa nggak apa-apa untuk lula juga bisa kalian ubah-ubah gesa misalkan kan biasanya pakai atau bisanya pakai gluel di atas di atas ini guys yang nggak apa-apa kan pindahin aja terus kalau misalkan kan bisa pakai tombol gluel di kanan akan bisa setting-setting modifikasi-modifikasi sedemikian rupa biar nantinya kan ada tempat ya guys ya ada tempat yang cocok buat gluel kalian di kanan gitu ataupun misalkan kan biasanya gluel di kiri di sini nah kalian bisa ubah juga guys kan jadi kalian tinggal cariin aja tempat slot granatnya terus kan tinggal pasang deh guys tombol gluel kalian di kiri gesa seperti yang kalian biasain gitu yang kalian bisa lagi pokoknya kan bisa modifikasi-modifikasi dikit-dikit setting dikit-dikit se-sampai kan nyaman ya bisa sampai kalian senyaman mungkin gitu co jadi untuk modelnya kayak gini guys pokoknya semoga bagus lagi semoga cocok buat kalian co kalau menurutku sih ini udah gampang ya bisa apalagi buat jari ini menurutku simpel guys terus rapi juga lumayan rapi obatnya untuk nama playernya aku taruh di tengah guys ya nama nickname playernya aku taruh di atas ini guys di tengah di atas terus untuk pesannya aku pindahin di sini guys ya message itu aja sih guys kalau misalkan kalian udah setting jangan lupa kalian save ya guys ya akan jangan lupa save biar enggak hilang gitu Cok jangan save mungkin untuk konten hode kali ini guys sampai sini aja coya hode terbaru eh di 2023 pokoknya semoga mudah-mudahan cocok lagi siap buat kalian apalagi buat kalian yang lagi nyari-nyari custom hode pokoknya semoga cocok guys hode dua jarinya cok bete makasih banyak yang udah menonton makasih banyak yang udah super aku terus guys sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di next konten deh guys ya jangan lupa cek-cek video-video aku yang lain dan support aku terus guys ya biar masih biar bisa makin semangat lagi biar bisa makin sukses lagi bisa kontennya gitu Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye